Kembali di kompasnya saudara atlet Indonesia yang baru sehari tiba di tanah air di arah keliling Jakarta menuju istana bertemu dengan Presiden Jokowi. Dengan menggunakan bus atap terbuka, atlet peraih emas di Olympia de Paris diarak dari Kemenpora menuju istana Presiden. Laut bahagia terlihat dari wajah para atlet dan juga warga yang mengiringi pawai. Arus lalu lintas sempat dilakukan setelah buka tutup ketika arah-arakan lintas. Para atlet dan tim pendukung selanjutnya diterima Presiden Jokowi di istana. Indonesia berhasil membawa pulang medali emas dari cabang olahraga angkat besi yang diraih Rizky Juniansyah dan Panja Tebing oleh Federick Leonardo serta satu medali perunggu dari cabang bulu tangkis yang diraih Gregoria Mariska Tunjung. Sebelumnya pada Rabu kemarin, peraih emas olimpiade cabang angkat besi Rizky Juniansyah disambut meriah warga Serang Banten saat menuju kediamannya usai tiba di tanah air. Warga Serang Banten tumpah ruah menyambut peraih medali emas cabang olahraga angkat besi Rizky Juniansyah. Setibanya diserang, Rizky menaiki mobil bak terbuka mengelilingi sepanjang jalan protokol menyapa warga yang menantinya sembah sesekali menunjukkan medali emas yang ia raih. Pawai kemenangan Rizky berakhir sampai di kediaman orang tuanya di Cepocok, Jaya Serang, Banten. Ya, Alhamdulillah sambutan dari warga Kota Serang ini sangat-sangat bergiah dan sangat-sangat diapresiasi dan dibanggakan karena memang ini adalah penyambutan yang luar biasa menurut saya. Sesampai saya di Indonesia dan sampai di Kota Serang ini di Banten, saya diarah-arah besar oleh Kota Serang dan terutamanya komplek Raspemda yang diterima dengan baik. Presiden Jokowi memberikan bonus kepada seluruh kontingen Indonesia yang bertanding di Olympique de Paris. Bonus diserahkan sebagai bentuk apresiasi pemerintah kepada para atlet dan pelatih yang telah berjuang mengharumkan nama bangsa di kancah internasional. Penyerahan bonus dilaksanakan di halaman tengah Istana Kepresidenan Jakarta kamis pagi. Para peraih medali dan sejumlah perwakilan atlet serta pelatih dari cabang olahraga hadir di istana. Kepada peraih medali emas yakni Fedrik Leonardo dari cabang panjat tebing, nomor speed putra, dan Rizky Juniansyah dari cabang angkat besi nomor 73 kilogram putra, Presiden menyerahkan bonus sebesar 6 miliar rupiah. Sementara peraih medali perunggu Gregoria Mariska Tunjung dari cabang olahraga bulu tangkis nomor tunggal putri mendapatkan bonus senilai 1,65 miliar rupiah. Selain peraih medali, seluruh kontingen yang juga bertarung di Olimpiade turut mendapatkan apresiasi dari pemerintah senilai 250 juta rupiah. Pertama-tama saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas nama bangsa dan rakyat Indonesia kepada para atlet yang telah berjuang keras di Olimpiade Paris tahun 2024 dan memberikan kebanggaan yang luar biasa bagi bangsa, negara, dan rakyat Indonesia. Beberhasilan Patrick Leonardo meraih medali emas di cabang panjat tebing nomor speed putra, kemudian Rizky Juniansah meraih medali emas di cabang angkat besi nomor 73 kilogram putra, serta Gregoria Mariska Tunjung meraih medali perunggu di cabang olahraga bulu tangkis tunggal putri. Ini membangkitkan optimisme, membangkitkan harapan para atlet Indonesia lainnya untuk berlomba-lomba mencetak prestasi yang lebih baik di event-event internasional lainnya. Sebagai bentuk apresiasi atas prestasi yang membanggakan ini, Pemerintah telah menyiapkan bonus sebesar Rp6 miliar untuk peraih medali emas. Rp1,65 miliar untuk peraih medali perunggu. Lalu seperti apa evaluasi dari pemerintah terkait dengan perolehan medali Indonesia di Olimpio de Paris tahun ini? Kita segera bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Sindi Permadi di Istana Negara Jakarta. Sindi, dengan perolehan medali di Olimpio de Paris dibandingkan dengan Olimpio de Tokyo 2020 lalu, Indonesia saat ini meraih tiga medali dan dulu di Tokyo lima medali. Lalu seperti apa pemerintah juga mengevaluasi peraihan dari medali dan juga target langkah pembinaan atlet Indonesia terutama untuk jangka panjang? Juno, selamat siang. Yang disorotnya juga tentu perlu diapresiasi adalah bagaimana di Olimpio de Paris 2024, atlet Indonesia berhasil meraih dua medali emas. Ini menjadi kali pertama sejak 32 tahun lalu di Olimpio de Barcelona 1992, itu adalah kali terakhir Indonesia bisa meraih dua medali emas dalam satu episode Olimpio de, dan terjadi lagi pada hari ini, sehingga itu juga perlu diapresiasi. Sekaligus juga Presiden Joko Widodo sempat menyebutkan bahwa raihan medali yang dicapai oleh kontingen Indonesia di Olimpio de Paris 2024, dua medali emas dan juga satu medali perunggu, ini menjadi kado bagi hari ulang tahun RI ke-79. Nah, karena ini menjadi raihan yang tentu patut dibanggakan dan juga disyukuri, ini menjadi alasan mengapa kemudian pada hari ini pemerintah memberikan apresiasi berupa bonus kepada seluruh kontingen. Pertama, semerintah ini sudah disampaikan untuk peraih medali emas, senilai 6 miliar rupiah, untuk peraih medali perunggu, 1,65 miliar rupiah. Jumlah ini naik jika dibandingkan dengan saat Olimpio de Tokyo 2020, yaitu pada saat itu peraih medali emas mendapatkan 5,5 miliar rupiah, dan peraih medali perunggu, senilai 1,5 miliar rupiah. Tentu saja tidak hanya atlet, tapi juga untuk para pelatih yang juga atlet yang berhasil meraih medali, mendapatkan bonus, yaitu untuk peraih medali emas, pelatihnya mendapatkan bonus senilai 2,75 miliar rupiah, dan peraih medali perunggu, pelatihnya mendapatkan 675 juta rupiah. Tapi dipastikan lagi, seluruh kontingan lainnya, meskipun tidak mendapatkan medali, tetap mendapatkan apresiasi dari pemerintah berupa bonus senilai 250 juta rupiah. Ini tetap diberikan dalam bentuk atau sebagai bentuk apresiasi, karena diketahui atau Presiden Joko Widodo juga sangat menyadari bahwa untuk lolos ke Olimpio de ini bukanlah hal yang instan. Ada proses panjang di sana, dari kerja keras pelatih, kerja keras tim, kemudian juga mulai dari identifikasi bakat, pelatihan jangka panjang, dan keberlanjutan. Bahkan juga yang diapresiasi oleh Menpora di Tuareta Joko tadi adalah bagaimana di Olimpio de Paris 2024 ini, Indonesia bisa meraih medali emas misalnya di cabang olahraga panjang tebing yang baru pertama kali ditandingkan. Kemudian juga Rizki Junyancah yang debut di Olimpio de Paris 2024 langsung bisa mendapatkan emas. Ada juga cabar lain yang juga lolos kualifikasi, misalnya di cabang olahraga gimnastik, panahan, selancar, dan juga menembak. Ini menjadi tanda bahwa ada perluasan bakat olahraga di kalangan kontingen Indonesia. Nah, kemudian apa yang diraih pada tahun ini pun tentu saja akan menjadi bekal motivasi bagi para kontingen, tidak hanya atlet, tapi juga bagi para pelatih maupun juga federasi untuk menyiapkan diri menuju Olimpio de Los Angeles tahun 2028. Memang alasan juga kenapa arak-arakan dilakukan pada hari ini, kemudian juga penyerahan medali, penyerahan bonus dilakukan pada hari ini, selain juga mengikuti jadwal dari Presiden Joko Widodo, kalau Menpora menyebutkan, mengikuti juga jadwal dari para atlet. Dua hari lalu, atlet terakhir yang tiba di Indonesia, salah satunya adalah Fedrik dan juga Rizky, kemudian diberikan satu hari untuk istirahat. Hari ini diberikan apresiasi untuk kemudian agar segera, dalam waktu dekat, bisa melakukan persiapan lagi menuju berbagai pertandingan terdekat yang akan mereka lalui. Nah, kemudian, tadi juga sempat disampaikan oleh Menko PMK, dengan capaian yang diraih oleh para atlet pada tahun ini, yaitu di luar cabang olahraga bulu tangkis, karena kan kita tahu Indonesia biasanya mendapatkan banyak medali dari bulu tangkis, tapi pada tahun ini, medali emas justru diraih dari cabang olahraga panjat tebing dan juga angkat besi putra, sehingga ini menjadi evaluasi bagi pemerintah, yaitu adalah bahwa soal rekrutmen, ini akan diperhatikan betul-betul dan tidak hanya terhadap atlet-atlet ataupun juga dari cabang olahraga tertentu, tapi semuanya akan diberikan perhatian yang sama. Dukungan seribu persen itu yang kalau disampaikan oleh pemerintah, kemudian juga dijanjikan soal pemberian dukungan panuh ini berupa tadi rekrutmen, kemudian keberlanjutan dengan fasilitas yang mumpuni, tapi butuh kerjasama dari pihak swasta juga, karena kalau tadi Menko PMK bilang, apabila untuk di semua fasilitas olahraga di semua daerah menggunakan APBN, tentu akan cukup memberatkan, sehingga perlu adanya kerjasama antara pemerintah daerah mungkin, kemudian juga dengan pihak swasta ataupun juga perusahaan dalam bentuk CSR salah satunya. Itu fungsinya adalah untuk meningkatkan kualitas SDM dari atlet di masing-masing daerah, juga menyertakan atlet dalam berbagai atau sebanyak-banyaknya pertandingan, baik itu di tingkat nasional maupun juga di tingkat internasional, karena tujuannya adalah untuk pertama membuktikan hasil latihan yang sudah dilakukan oleh para atlet bertahun-tahun mungkin, kemudian juga untuk membuktikan sudah sejauh mana latihan mereka, dan agar para atlet itu memiliki pengalaman dan benchmarking, mereka bisa membandingkan bakat mereka atau hasil latihan mereka dengan negara-negara lain, sehingga penyertaan para atlet maupun juga kontingen di tingkat internasional ini dibutuhkan untuk menjadi bekal nanti, apabila ada pertandingan internasional lainnya. Kita berikan apresiasi tertinggi bagi para kontingen baik dari atlet maupun juga para pelatih yang telah berjuang keras di Olympia de Paris 2024 dengan meraih tiga medali bagi nama Indonesia. Terima kasih, jurnalis Kompas TV, Sindi Permadi dari Istana Negara Jakarta. Terima kasih, jurnalis Kompas TV.